Pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena hal ini mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sumber air, bagi masyarakat, serta ketahanan tangan dan energi. Salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, yaitu melalui pembangunan bendungan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pembangunan infrastruktur bendungan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan kedaulatan air di Indonesia. Hingga kini, Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Sumber Daya Air terus mempercepat penyelesaian pembangunan bendungan di berbagai wilayah, mulai dari barat hingga timur Indonesia. Tercatat dalam kurun 8 tahun terakhir, terdapat 38 bendungan yang telah terrealisasi dan selanjutnya akan diselesaikan 23 bendungan hingga tahun 2025. Berikut capaian pembangunan bendungan yang telah beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Capaian tahun 2015 hingga 2019 terdapat 15 bendungan. Di tahun 2020, terdapat 3 bendungan yang telah beroperasi. Tahun 2021, terdapat 11 bendungan. Tahun 2022, terdapat 9 bendungan. Sedangkan pada tahun 2023 hingga tahun 2025, ditargetkan terbangun 23 bendungan. Tahun 2023, terdapat 13 bendungan yang ditargetkan selesai. Tahun 2024 mendatang, terdapat 5 bendungan yang ditargetkan selesai. Dan di tahun 2025 juga terdapat 5 bendungan yang ditargetkan selesai. Dari 61 bendungan yang dibangun akan berfungsi untuk meningkatkan suplai air irigasi premium dari semula 10,6 persen menjadi 19,3 persen. Lalu, apa saja manfaat dari bendungan? Pertama, bendungan bermanfaat sebagai konservasi air. Dengan menahan air lebih lama di darat sebelum mengalir kembali ke laut, akan memberikan waktu untuk meresap dan memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah. Manfaat bendungan yang kedua adalah sebagai penyedia bahan baku air minum, baik daerah perkotaan hingga pedesaan, sehingga akses air bersih dapat tetap terjaga. Ketiga, sebagai sumber irigasi. Saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau air yang tertampung dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi lahan pertanian. Hal ini tentunya dapat meningkatkan produksi pertanian. Manfaat yang keempat yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Merupakan sistem pembangkit listrik yang terintegrasi ke dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin. Diubah menjadi energi listrik melalui generator, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, industri, dan sektor publik. Manfaat berikutnya dari bendungan ialah sebagai tempat pengendali banjir. Dengan memblok aliran air dan mengatur alirannya, bendungan dapat mengurangi resiko banjir yang dapat merusak infrastruktur, mengancam keselamatan manusia, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Terakhir, selain untuk kebutuhan, bendungan juga bisa digunakan sebagai sarana pariwisata dan juga edukasi. Beberapa bendungan dikembangkan sebagai objek wisata dan rekreasi, sehingga hal ini dapat menumbuhkan dan mendorong ekonomi lokal. Selain sebagai objek wisata, bendungan juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi, mulai dari sarana pembelajaran, penelitian, serta pengembangan bidang sumber daya air. Diharapkan dengan adanya infrastruktur bendungan dapat memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor kehidupan. Dan kita bersama-sama harus bisa menjaga dan melestarikan, agar infrastruktur bendungan bisa terus berfungsi untuk keberlanjutan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih.